saya gak suka teh loh mas saya kurang suka teh mau beli air putih dulu? gak mau air putih ya? tapi saya tuh suka air putih sebenernya untuk lebih sehat gimana kalo misalnya kasih jaket saya ini saya pengen air putih kalo kan mas yanu kalah hp nya buat saya bagi dua? kita bagi dua, kita gada ya oke oke berdoa mas oke mas rokok tenang dibuka tanpa kita bertile-tile ya oke ya deal saya kalah saya kasih kaos saya ke mas yanu ini kalo saya kalah hp saya tak kasih mas denny ya oke 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 lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di kesempatan kali ini saya habis dipijet oleh mas walal ya iya dan disini saya menunggu juga nih kang mas ku mas yanu mau nyamperin saya beliau ini ketua dewan cabang jepara wah luar biasa ya saya terhormat sekali ketika ketua dewan yang nyamperin saya nih sebelumnya kita udah sering chat-chatkan walaupun belum pernah ketemu kita chat-chatkan sharing-sharing juga dan beliau ini juga eh praktisi magician ya bukan praktisi bela diri saja beliau warga beliau juga pesulap juga dan beliau juga salah satu yang memberi arahan saya ketika misalkan orang ini ini gak sakti nih tapi ini ada triknya jadi selain pesulap merah beliau ini juga yang memberi arahan kepada saya sekarang saya lagi menunggu beliau kata dia sekitar lima menit lagi sampai lor jadi disini saya akan menagih ya saya pengen melihat sulap dari kang mas yanu disini oke kita tunggu dulu ya lor oke lor jadi saya sudah teleponan sama mas yanu ya dan dia sudah sampai di lobby nah ini beliau nih eh teman mas Trilini malam mas ini tengah malam kita bertemu disini baru kesabitan ketemu juga mas iya udah lama ya udah lama kita chatting-chattingan sama mas yanu ini ya karena memang posisinya jauh dan alhamdulillah berjodoh bertemu di demam eh jadi kang mas yanu ini warga pengesahan rating 95 betul kang 95 jadi binting 95 dan beliau juga dapat amanah sebagai ketua dewan itu parah mas yanu nasya Allah saya di samperin ketua dewan maaf mas yanu saya sebagai tamu gak tahu tempat sini jadi gimana ya tapi beliau luar biasa loh mau nyamperin adiknya disini ya sebagai tamu mas yanu saya yang tamu saya apa saya juga jadi disini sama-sama tamu jadi kita disini tapi yang saya tahu beliau ini praktisi magician juga mas yanu magician pesulap tapi saya pengen saya udah janji mas kalo ketemu aku pengen ngeliat silam nih jadi ada warga juga sebenernya ada beberapa warga juga yang bisa hipnotis nah ini salah satu warga bisa dikatakan sepuh tapi beliau juga seorang magician juga MC keren main sepatu roda freestyle ya kita main freestyle diborong semua nih nyanyi juga oke katanya pedenya aja ya kok ya pedenya aja dan masalah suara nanti lah nomor ketiga keempat dan beliau ini juga salah satu yang memberi arahan kepada saya selain pesulap merah tentang masalah perdukunan yang trik ya jadi yang katanya dukun-dukun itu sakti tapi sebenernya bukan sakti mas ya tapi nanti kasih tau saya ya beberapa trik Kang Mas Yano gimana nih karena sekarang banyak sekali di youtube ini orang yang menganggap sakti tapi berkedok dengan menutupin dengan agama tapi itu sakti bener atau enggak coba nanti kita bahas ya kita bahas kita kupas aja khusus untuk warga-warga kita nggak dibodohi gitu kan selama ini semua orang dikira sakti atau apa gitu ya padahal itu semua juga kalau di dunia magician itu hal yang biasa sih teman-teman juga banyak teman-teman banyak sih yang berangkat dari magician sebelum jadi paranormal ya tapi saya nggak bisa sebut satu persatu ya karena teman-teman saya banyak sih di komunitas tapi ini yang kita bongkar bukan pesulapnya kalau pesulap memang udah jelas dia menghibur ya tapi yang orang yang mengaku sakti kali ya yang mengaku dia hebat pada channelnya tapi dia nggak bilang kalau itu sebagai hiburan gitu tapi dia tetap mengaku kalau gitu ya kayak sakti gitu kuatan tapi gimana jadi gimana gak? ya nanti ingin yang apa itu ya dibongkar boleh saya minum mas minum mas minum mas ya solap kamu juga mentah solap nih dia jadi katanya mau main solo bersama aku main solo papa ya enak aja mas udah pelajarin lah hahaha eee yang simpel-simpel aja gak Pak kartu ya kartu boleh kartu gimana iya apa kartu kartu ya ini saya minum dulu atau main kartu dulu boleh minum dulu sebenarnya enggak suka saya kurang suka teh mau beli air putih dulu kalau beli nggak bawa air putih ya coba-cobot baju ya Hai sering 95 ya 95 mudah pengesannya dimana saya pengesan saya nggak suka eh tapi karena ini Mas Denny yang ngasih ya gimana ya kalau enggak suka jangan diminum kenapa enggak suka jangan diminum tetap saya mencoba ya ini warnanya apa ini Mas Denny Mas Denny warna merah ya merah agak ke orangnya tapi saya tuh suka air putih sebenarnya lebih sehat gimana kalau misalnya kasih jaket saya ini saya pengen air putih kira-kira Mas Denny percaya enggak ini teh atau air putih teh lah kenapa kok Nah kan saya bawa Oh gitu ya kita buka bareng-barengnya kita nggak ada skip-skip atau atau itu ya Mas Denny ini atau settingan ya Coba hitung dari satu sampai tiga satu dua tiga bisa ini namanya sulap saya bukan dukun dong Mas ini bukan dukun bukan sakti ya bukan sakti sama satu ini sulap sudah dengan saya satu Oke minta satu aja ya Mas Denny ya nanti minumnya nanti aja saya kalau gitu ya ini yang kedua penasaran tapi nanti aja dinep ya dibahas boleh boleh-boleh bisa jadi guntin ini apa ini mas bukan rokok mas tempat rokok ini bukan bukan alat sulap ya mas rokok saya minta itu bisa minta itu main sulap langkah ini kalau dibayar mahal beliau nih masih kalau misalkan ada orangnya yang daerah sekitar pengen pakai jasa MC atau sulapnya Mas Yano kemana hubungi ya nanti di DBA aja nomornya nggak papa nggak papa dicantumin ya nggak papa bisa hubungi ke banyak Mas Yano kalau mau pakai MCnya keren ini kartu main apa gini saya punya beberapa kartu Mas Denny bisa ngecek boleh dan ditunjukkan bahwa kartu ini normal ya oke ya Hai aman ya normal kemenangannya Oke kartu biasa Oke kelihatan nggak kelihatannya kelihatan ya oke ya warnanya juga ada hitam ada merah eh minta tolong Mas Denny Denny untuk ngocok ngocok ratunya kalau bisa keluar nggak bisa bilang stop Oke udah diajari Marcel itu ya Oke nggak stop dimana aja dibelajari besok merah maaf ya Marcel karena Mas Denny ini saudara saya sama-sama orang PSAT Oke 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 untuk lebih Abdul lagi dan sudah dikocok Mas Denny Mas Denny ya sekarang saya kocok Beda ya saya kocok lagi sekali lagi Beda ya sekarang saya bagi menjadi dua udah beda kita sama-sama nggak tahu kartunya apa Oke saya minta tolong Mas Denny untuk ambil kartu salah satu kartu disini ya tujuh wajib dimana aja tujuh wajib enggak 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 ambil aja asal satu kartu seret kedua satu kartu tujuh wajib terserah yang mencari aku merah majalah jangan dilihat ya terserah merah boleh boleh boleh-boleh ok-kik-kik sop mangga Hai kejadian langsung terseret bawahnya kita nggak ada settingan ya Mas Denny kita ngocok bener-bener ngocok Hai tadi saya suruh ambil kartu berapa wajib-wajib tujuh wajib tujuh wajib ya tujuh wajib Hai diingat Mas Denny ya tujuh wajib sekarang untuk masnya sama-sama Mas Fawal coba ambil tiga wajib dimana aja bisa di depan seperti Mas Denny jangan dia terserah oke yang sulit udah yakin situ iya kepingin yang lebih sulit lagi mau ganti nggak mau ganti mau ganti oke oke mau ganti lagi ya oke berapa diri saya suruh tiga wajib Maksud ini berapa tujuh tujuh wajib sekarang bayangkan Hai kartu yang anda sebut itu ada di situ percaya enggak setelah anda ambil kata-kata ya oke nih kan sudah ada dua orang dan saya sendiri kita bermain dua lawan satu dalam arti anda sudah ambil kartu dua dan saya ambil kartu satu Oke saya ngaca yang dunia ya Hai saya akan ambil kartu tadi masih berapa tujuh wajib kamu oke pajak semua ya oke tiga saya ambil atasnya tiga aja deh empat panci nih gimana aja ya Hai minta tolong kartu yang anda ambil Hai dijadikan satu disop ya kartunya ya jangan sampai deketin lagi kartu deketin lagi Oh ini kamu kok agak jauh dikit Oke aku gabung jadi satu oke diambil Mas Denny Denny aku tiga-tiga jangan dilihat ya dikocok jangan sampai terlihat untuk masalah masalah tolong diambil yang bukan pilihannya semuanya di jadikan satu saya enggak pegang kartunya ya saya enggak menggang kartunya Hai Oke jangan dilihat ya Oke singkirkan kartunya biar enggak deket dengan saya Hai eh ambil kartunya masalah yang dari masjid aja semua semua oke dikocok Hai jangan dilihat ya betul-betul bagi menjadi dua kartunya disini dua bagi dua bagi dua bagi dua adik satu oke oke tadi Mas Denny saya suruh ambil kartu berapa tujuh tujuh wajib ada di depan Anda kartu taruh dekatkan ke Anda sedikit sebelah situ coba Oh jangan dilihat Mas saya suruh ambil kartu berapa tiga wajib ambil yang bawah diantara dua kartu itu ambil yang bawah taruh depan Anda Hai Oke saya enggak menggang kartunya ya terus terakhir saya ambil empat wajib ya atasnya tiga ya percaya enggak yang diambil kalian semua itu benar enggak enggak berapa persen dan enggak percaya 99 wih banyak ya kalau kamu berapa persen 100 persen 100 persen yang sama sekali dia kenapa kamu enggak percaya enggak tahu mustahil ya mustahil kartu banyak kartunya banyak kamu ambilnya kacak ya masih satu persen masih untuk anda maaf ya saya bilang anda karena biasa kalau perform saya bilangnya anda yang masih untuk anda yang enggak percaya 100 persen pegang kartu anda jangan dilihat oke berapa Anda tak suruh ambil berapa 333 wajib bayangkan tiga wajib ada di tangan anda bayangkan fokus bayangkan saya akan menghitung dari satu sampai tiga di timun ketiga anda buka di depan kamera oke oke Hai air nafasi lo bisa membuatkan membuat satu dua tiga buka kapitnya Hai hehehehehehehehehehehehehehehehe Luka Risa Maksudnya Nisha Bang 7 aja pegang kartunya Hai bayangkan tangka 7 Hai di kartu anda wajib otomatis skala wajib warnanya merah ya oke bayangkan 7 wajib merah ada di tangan anda dalam hitungan tiga baru anda buka kartu anda mohon maaf istrinya orang Sunda ya oke saya akan menghitung dalam bahasa Sunda boleh izi oke hiji dua dulu kok bisa dan yang terakhir empat saya ambil empat empat wajib Oke saya pakai bahasa apa ya malemang aku bisa malemang dua tiga Oh gitu cikgu dua tiga oke cikgu dua cikgu buka punya dokter ini oke bisa dicek takutnya ada kartu banyak disini saya nggak pegang ini kita tanpa settingan loh bisa ya Hai ngambur padahal ambilnya ya ngambilnya ada yang kembali Hai nggak ada nggak ada oke nggak ada nggak ada ya Oh masih pernah main kartu enggak Hai nggak pernah main apa aja nggak pernah sekali contoh gede-gedean gitu misalnya kalau aku pernah ngaji dengan ngaji misalnya gini ya kita kalau nanti gini ya saya kasih ya pokok ini bukan pokok Hai ini ya ini mas Denny ini masaya misalnya gini kalau mesin ini punya di keriting berarti masih ini menang hmm nah ini kalau saya nggak punya berarti saya kalah sama-sama ya paham ya Oke saya nggak mau memegang kartunya kali ini saya pilih Mas Denny ngocok Hai sedih kita sama-sama punya kripting kalau wah dia jadi Marsel ini wajahnya dia jadi pesulat merah ini itu bilang sampai ini mau jadi pesulatan emang-emang ini oke saya belum tahu ya kocok dikocok oke Hai Wih dibagi dibagi ya semua sini ya ambil kartunya dimana ambil ambil semuanya Iya semuanya kita bermain satu kartu aja satu kartu aja Mas Denny mau ngasih saya kartu sembarang kalau sini dan satu kartu Mas Denny satu aja lepas dari atas di bawah terserah tengah aja biar sulit Oke sini ini saya bilang stop oke 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 ini taruh sini saya minta Mas Denny sebelumnya saya ingin Mas Denny mau tukar kartu di dalam atau tidak tukar silakan Hai kartunya masih ini loh ya oke namanya Oke di tengah ya aku ngambil Oke aku nggak percaya bilang stop tadi Mas Valang ganti Mas Denny mau tukar kartu dengan saya atau tidak tidak Hai yakin 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 di potong menjadi dua mas atas nah taruh atasnya potong lagi menjadi dua Hai potong lagi menjadi tiga Hai kembalikan Hai potong lagi menjadi dua Hai potong lagi menjadi tiga Hai kembalikan hai 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 potong lagi menjadi dua Hai potong lagi menjadi dua Hai potong lagi menjadi tiga Hai 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 ini eh ini Oh ya ya udah potong lagi menjadi dua Hai tiga hai 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 kembalikan Hai kok boleh sama Oke potong jadi tiga Hai Hai eh ini taruh disini biar acah oke untuk Mas Denny mau tukar kartu apa tidak tidak yakin percaya diri yakin menang Hai untuk masih ini yakin menang tolong dibuka gacuannya maksudnya ini ini dibuka ini Oh kita sama-sama tadi ya Tuhan kartu tadi kalau Mas Denny enggak punya ambil hati Mas Denny kawan enggak itu main permainan kali agar enggak nyangkul ya Tenggak jadi kita nih permainannya kita menyamakan kartu masih ingin Hai kita buka Oke jadi keriting bila Mas Denny punya keriting masih dimana tapi kalau kalau Mas Denny enggak punya keriting saya ternyata yang punya berarti saya menanya Oke saya udah menawarin Mas Denny untuk tukar mau enggak tukar deh 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 buka punya Mas Denny buka punya saya yang membagikan tuh saya sendiri kesana Oke mau kita ulang sekali sekali-sekali lagi boleh ini buang aja ya besoknya ini lagi Bacau ini aja deh biar lebih dekat oke kasih saya satu terserah ini ambil yang mana terserah masih atas Oke tengah-tengah kita enggak ada setting ya ya Mas ini mau tuker enggak enggak yakin yakin ini langsung loh saya enggak mau berpilih-pilih Mas Denny mau tuker enggak percaya diri seorang atlet percaya dirinya terlalu tinggi perlu dicontoh itu tapi masih ini kalau kita kira-kira kalau kita bertarung tanpa ada potongan lagi tanpa ada apa-apa kita bertarung apa yang mau dipertarungkan Mas Denny waspala kalau saya kalah ya Hai ekor saya menang Hai umum kira-kira saya minta kenangan-kenangan Mas Denny ambil kalau saya kalau saya kasih tau kalau saya kalau disini saya yang kalah ternyata ya saya mau kasih HP saya bener-bener saya bener terus setelah lagi ya saya enggak punya duit sih kalau kambas Sianu kalah HPnya buat saya kita bagi kedua kita gadai ya oke oke terus Rokok teman dibuka tanpa kita bertile-tile ya Oke ya dilahkan dia saya kalah saya kasih kau saya ke Mas Yanoin kalau saya kalah HP saya tak kasih Mas Denny ya Oke saya enggak megang kartunya saya enggak bagi kartunya Mas Denny sudah tawari untuk tukar kartu tapi masih enggak mau Oke sop mangga bukak Hai rating lagi enam keriting lagi bila Mas Denny punya enam keriting ya bukan enam maksudnya keriting angka-angka apa aja yang penting keriting Mas Denny menang dapat HP saya tapi kalau Hai saya yang punya keriting tapi saya dikasih kaos Denny wewe saya nge-friend sama wewe kepennya sampai saya ternyata lor Kang Masu ini saya lihat videonya udah lebih dari 50 kali saya kalah beneran saya kasih cuman nanti ganti baju ya ganti baju dulu saya nggak pakai baju malu ini oke saya yakin menang Mas ini yakin menang Oke siapa yang mau buka Mas Fala aja biar fair Oke Atau Mas Fala aja ini ya silahkan oke sekarang tolong buka niat saya kok bisa ya nggak apa-apa aku aku bukan masalah kaosnya kau kasih kok bisa ya ada tandanya ini pasti ini yang keriting ini yang macik nggak bisa nggak bisa nggak bisa saya selalu kok bisa pas padahal milih sendiri ya nggak ada settingan ya kita ya Oke gagal dapat hati kita masih belum resikinya cari duit bener ini saya menyaksikan langsung tapi keajaiban itu malah kita lebih bisa terkecoh kalau depan mata banget ini jadi aku pernah nanya ya kalau kita menyaksikan langsung kita baru percaya justru kadang depan langsung itu yang bisa membuat kita terkecoh tapi ini benar-benar keren sih menurut aku tulapnya dan bukan mengaku kesaktian ya Mas ya Iya betul semua juga ada tekniknya trik tergantung situasi ya kalau niatnya menghibur ya menghibur oke bisa tapi nanti dengan menjual jimat saya misalnya kebal api saya kebal api nih beli jimat cincinku nanti akan kebal api gitu mungkin kita pernah lihat itu ya atrasi-atraksi yang api atrasi ya badan cokot terus apinya dikasih badannya itu sebenarnya triknya simpel aja sih triknya simpel misalnya badan dicopot itu harus dikasih minyak jahitun ya kalau kita pakai embodi juga bisa tapi lebih bagus ke minyak jahitun dan nanti ketika apinya ada di sini kita pelan-pelan aja Maksud saya kalau kita pelan-pelan malah enggak aman Kakak cepet enggak papa tapi kalau memang dia udah profesional pelan iya bisa tapi enggak terlalu pelan banget loh ya kalau jangan untuk ditiru ya itu kalau sering kita sering apa melakukan udah biasa gitu tapi enggak bisa pelan-pelan sampai gini terus-terus baru gini enggak bisa terbakar nanti gitu jadi enggak ada namanya kebal-kebal gitu ya kita lihat kadang-kadang ada beberapa ya di esat rati ya tidak diajarkan ilmu magic oh nggak ada di esat rati itu murni murni belajar belajari sesuai kontrak iramanya masing-masing tidak ada yang kebal-kebalan dan lain-lain ya betul diajarkan secara fisik kita masih kuat karaten fisik buat rohani jasmani kan tapi fisiknya dan lain-lain keesahannya terus apalagi yang perlu Mas Denny apalagi yang biasa yang sakti-sakti itu yang biasa pakai trik sulap bukan biasanya semua kalian rata-rata pakai trik sulapnya kalau perguruan-perguruan nggak perlu saya sebut ya karena saya temen-temen saya banyak sih eh disitu itu ada apa ya bambu gila tahu bambu gila bambu gila seakan-akan bambu itu bisa mutat sendiri sakti kekuatannya nah itu gimana itu sebenarnya misalnya kalau bambu gila itu bambunya harus besar ya dan tidak bisa kecil harus besar harus panjang jadi untuk personalnya misalnya sana itu lima kiri lima kanan lima ya tadi jadikan satu di antara berarti lima lima sepuluh ya di antara sepuluh nanti ada settingan dua atau kau ada bayarannya ada bayaran ada kayak penonton bayaran gitu ya jadi ketika nanti yang satunya memutar ke kiri nanti yang settingan tadi disuruh nahan gitu ya seperti disuruh nahan jadi nanti semakin ditahan suruh melawan jadi nanti jadi gini begitu mutarnya biasanya dua sih misalnya sepuluh dua settingan ya ya ini pertama mutar kenceng tiba-tiba pas mutarnya langsung ditahan sebentar otomatis dia kagetkan itu ada yang jatuh gitu ada ketika kita mutar ya bambu itu ikut mutar nanti kita instruksikan nanti kalau tiba-tiba mutar kenceng lawan aja nah ini nanti semua akhirnya personalnya bingung begitu ada yang begitu mutar kenceng ada yang lawan ada yang masih itu jadi seakan-akan bambu itu ada unsur magicnya jadi kayak udah memang nyata hidup ada itu enggak sayang-sayang sendiri loh kadangnya padahal ya sebenernya dia dipermainkan gitu ya tapi kalau tujiannya hiburan nggak masalah sih mas ya hiburan nggak masalah cuma memang kadang-kadang ada sebagian orang yang bilang kalau unsur-unsur kayak sulap gitu ya terus dimasukkan ke dunia mistis ini dunia apa mistis mistik ya mistis ya itu sudah kalau kami para sulap udah ayah biasa sih itu yang katanya supranatural itu rata-rata pesulap semua jadi kalau ada paranormal-paranormal itu ya memang pembohongan publik jadi apa yang dibongkar Marsel sih Marsel ya teman-teman ada benarnya apalagi makan beli aku udah bisa udah bisa ya udah udah punya channel itu ya tanpa belajar sih kalau belajar ya aku jaman SMP aku udah makan singlet walaupun gitu tanpa belajar tapi masih enggak kuda lumpeng kan makanya apa kelap naik di kelapa gitu ya kalau saya tuh suka makan makasih Mas Yano ada yang mau disampaikan lagi terakhir atau penjelasan lagi apa ya eh kenapa saya mau bicara seperti ini ya saya nggak ingin saudara-saudara sayang di persaudaraan setiap hati-hati mudah untuk kita dibodohi kita harus bisa menjadi warga yang cerdas pintar dia Zatrati tidak ada unsur-unsur klinik ya real jadi untuk warga-warga semuanya tolong menjadi warga cerdas jangan gampang untuk Hai terprovokator juga Hai orang-orang kenapa eh orang-orang yang terhati-orang pengguna tuh jadi apalagi ya untuk apa yang saya bongkar ini semua juga trik sama teknik apa yang saya tunjukkan ke Mas Denny mungkin di next selanjutnya kalau memang mesinnya ada kesempatan untuk ketemu saya lagi mungkin adalah beberapa trik-trik yang mungkin kalian semua mau tanya monggo Hai jadi saya sendiri juga bermain di beberapa eventnya event rokok terutama terus lain negation saya juga pemain inline eh MC juga sekolah gini itu aja dulu Inland ya Oke mungkin kalau untuk dulur-dulur berucapan-dulur lain kalau pingin undang saya dalam hal eh atau tidak untuk ya bolehlah kalau untuk amal pertama yang paling seneng sekali amal itu pertunjukan pertunjukan amal entah itu kayak event-event saya di lindu sepeda montor di atas percahan kaca yang real saya percahan kaca itu ada di video saya yang mungkin Mas Denny bisa nanti promo terima kasih juga sama saudara-saudara saya terima kasih Mas Denny hari ini bisa kesempatan bisa ketemu terima kasih juga untuk fan-fannya Mas Denny terakhir kalau ada misalkan orang yang berminat ingin latihan hiji parah kemana latihan eh saya dulu aja soalnya saya agak lumayan sih lumayan sibuk Oke siap-siap ada lagi yang mau disampaikan ditambahkan apalagi ya cukup ya nanti untuk istrinya saya ngefansi karena sering nonton terus nonton videonya itu kalau yang itu bisa sampai satu video itu bisa 50 lebih nonton bener coba dilihat itunya nah buat dulu-dulu jika misalkan ada request lagi nanti sama kan Mas Yanu boleh misalkan Mas buat sulap apa dan lain-lain jarang-jarang nih ya sepuesa terhati wabit terbanyak sekali ilmuannya di bidang sulap MC spateronda dan lain-lain Oke ini anggap saja ini hiburan ya jangan baper lebih dan kurang jika ada kata-kata kita salah mohon maaf ya jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam